Oke, sudah bersama Anisha, ini yang konten TikToknya viral mengenai suka-dukanya punya suami yang selingkuh gitu ya. Anisha, boleh kita lihat wajahnya? Katanya mirip Maya Estianti, jadi kita lihat. Seperti apa boleh ya, sebentar aja. Wow! Oke, ini kompilasi TikToknya mengenai perselingkuhan viral, salah satunya sudah ditonton jutaan kali. Kita lihat yang berikut ini. Oke, jadi gini mbak, saya hanya mau menyampaikan saja kalau saya itu tetap harus berterima kasih kepada wanita yang pernah datang ke dalam hubungan yang sudah memang tidak sehat itu. Karena tanpa kehadiran wanita tersebut, rasanya saya tidak akan pernah terlepas dari hubungan toksik atau hubungan yang beracuan. Kalau tersebut terjadi sama aku, itu aku keluar masuk rumah sakit, dianggap aku meneramati sir keadaan, ditertawakan dan lain sebagainya. Aku mimisan terus, tidak ada yang peduli gitu kan. So, benar-benar hancur lah. Anyway, pada titik tersebut, saya hanya dihadapkan kepada dua pilihan, oke. Tetapi apapun pilihan saya mau lanjut atau tidak, saya tidak akan pernah menjatuhkan diri saya sampai begging, sampai annoying, sampai membuat traumatis yang berlebihan pada diri saya. Ini adalah saat untuk kamu untuk memikirkan tentang diri saya. Atau, ini sekarang waktunya tentang aku. Aku harus kembali mencintai diri aku, aku harus bangkit, aku harus intropeksi. Di mana kesalahanku selama ini? Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Ditujukan kepada pelakor ataupun calon-calon pelakor. Untuk segera mundur sebelum hidup Anda hancur. Mbak Anisha, apa sih yang mendorong Mbak Anisha membuat konten-konten seperti itu gitu? Men-sharing ceritanya itu apa sih? Ada momen tertentukah? Kayaknya saatnya harus sharing cerita nih gitu. Iya, jadi sebenarnya awal-awalnya itu karena aku melihat banyak sekali konten-konten tentang pelakor yang sama-sama menjatuhkan antara sesama wanita. Perempuan. Perempuan. Jadi di situ aku melihat, kok kalau aku, kok beda ya? Aku merasa dengan kedatangan seseorang yang baru di dalam kehidupan ini, orang yang lain yang datang itu, aku merasa malah aku di situ melihat aku harus men-introfeksi diriku dan mengevaluasi lagi hubunganku dengan seseorang ini. Oke. Jadi ya sudah, setelah itu aku memutuskan memang untuk selesai. Untuk bisa? Karena memang sudah toksik banget. Jadi itu ya, buat apa menjatuhkan sesama perempuan tetapi bisa mengambil hikmah baik dalam kehidupan. Mbak Anisha sendiri pernah nggak sih digoda, mendapatkan godaan, tawaran untuk jadi pelakor gitu? Ah, teman-teman banyak ya, apa yang pengusaha-pengusaha dari dunia entertainment gitu. Tapi ya kita berteman-teman saja, kita tahu posisi masing-masing gitu. Kalau kebaikan ya kita tetap baik, tetap baik tanpa kita harus melihat background dia, itu kan privacy dia ya. Tetapi kita secara profesional aja sih. Oh jadi profesional, walaupun mungkin berarti godaan ada ya? Godaan banyak mbak. Nah kemarin juga sempat viral, ini ada seorang istri yang menggerabat suaminya, kebetulan profesinya adalah pramugara. Di tempat selingkuhannya atau gimana sih lagi berselingkuh sama pramugari gitu ya? Nah ini mbak Anisha sempat juga memberikan komentar dan ulasan panjangnya tentang kehidupan. Karena mbak Anisha ini dulu juga seorang pramugari. Seperti apa? Setelah yang begitu nih, jangan kemana-mana tetap di rumpi. Terima kasih.